Ya, terima kasih masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa Panitia Seleksi, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini menggelar tes psikologi. 104 pelamar yang sebelumnya telah lolos dalam seleksi tahap 2. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan Glenn Joshua dan juga Juru Kamera Muhammad Triento, serta Sartika Harahap, langsung dari kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat siang Glenn Joshua. Bisa dijelaskan bagaimana jalannya psikotest hari ini yang ditujukan kepada untuk menentukan siapa capim KPK selanjutnya? Ya, untuk rangkaian dari uji ketiga dari calon pimpinan KPK 2019 hingga tahun 2023 memang sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi. Dan tadi baru saja para peserta ini diberikan waktu sesaat untuk beristirahat. Dan saat ini akan dilanjutkan kembali dan akan berlangsung hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk mengetahui secara lebih rinci terkait dengan tes hari ini, saat ini saya sudah bersama dengan ketua calon pimpinan KPK yaitu Ibu Yanti Ganarsi. Ibu Yanti, bisa tolong dijelaskan Bu terkait dengan tes psikotest hari ini secara taktis sendiri bagaimana diselenggarakan ya Bu? Ya, kita kan ini sebagai rangkaian ya, rangkaian tahapan yang kita adakan. Sebelum nanti tahap berikutnya profile assessment, kita ada psikotest. Psikotest ini tadi dimulai pada tepat pukul 8, bahkan 8 kurang 5 kita sudah mulai sesuai dengan jadwal. Dan kemudian dihadiri lengkap 104 pada akhirnya. Karena tadi ternyata ada dua itu, dua itu tidak tanda tangan tapi mereka sudah duduk di sana gitu. Entahlah mungkin grogi kali, jadi duduk nyelonong tanpa tanda tangan. Tapi ternyata lengkap 104. Kalau untuk psikotest hari ini Bu, apa yang akan dilakukan oleh peserta di dalam saat ini Bu? Tadi saya lihat kan ini kan sangat-sangat teknis ya, teknis. Makanya kan kita pakai vendor dari dispesiat psikologi Angkatan Darat. Jadi tadi dikatakan ada dua segmen kan tentang kejiwaan dan juga kepribadian. Nah kemudian dilakukan selama 6 jam dengan 1 jam jeda untuk isoma. Nah jadi pada hari ini sebetulnya yang akan dicari itu adalah tarap kecerdasan, penalaran, kemampuan, analisis sintetis, sikap-sikap kerja, integritas, stabilitas emosi, dan treat-treat kepribadian. Jadi kan kita juga nanti, ini kan berkaitan dengan bahwa mereka itu melamar untuk calon pimpinan komisioner KPK yang banyak sekali apa, banyak sekali tekanan-tekanan dan sebagainya ya, kemudian langsung ke top level. Ini kan juga penting ya, ini kan berbeda dengan rekrutmen-rekrutmen misalnya calon CPNS itu kan beda kan. Karena ini kita mencari yang langsung sehingga berkaitan dengan bagaimana nanti apa yang akan dihadapi para komisioner itu ini dari sudut psikotest ini akan dilihat tadi yang tentang hal-hal tadi penawaran. Kemudian juga bagaimana dia bisa bekerja bersama kan, walau namanya pimpinan, tapi kan kolektif, kolegial itu juga akan nampak di sini gitu. Artinya kemampuan untuk mengatasi tekanan nantinya Bu, tapi dari 104 yang hari ini hadir, ada target dari pansel Bu akan disaring keberapa nama? Kita nggak ada target ya, kita hanya berharap saja nggak bisa target, karena nanti kan ada skornya kan, di situ skornya, jadi kita nggak tahu, tapi pada umumnya ya mungkin ya sekitar 50-60 orang lah sekitar itu, biasanya seperti itu di tahap, seperti itu di angka-angka seperti itu. Nanti kemudian naik ke profile assessment. Artinya 50-60 nama ke profile assessment, lalu target diberikan kepada Presiden sendiri tanggal berapa Bu? Kita merencanakan tahapan seleksi itu tanggal 30 Agustus selesai, sehingga nanti tanggal 2 September kita berusaha dan insya Allah bisa menyampaikan 10 orang ke Presiden. Dan selanjutnya terserah Presiden mau membawa ke DPR kapan. Oke, artinya tanggal awal September ya Bu, kita akan tunggu siapa saja nama-nama yang diberikan. Insya Allah tanggal 2 September kita ke Presiden dengan membawa 10 nama. Oke, Bu Yanti 2 September, kita akan tunggu. Terima kasih banyak Bu untuk informasinya. Keterangan dari Ketua Pansel Pimpinan KPK, Yanti Ganalsi, terkait dengan uji kompetensi hari ini, dan juga kapan Pansel ini akan memberikan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo. Memang dari 104 nama ini, tadi Bu Yanti mengatakan bahwa akan disaring menjadi kurang lebih 50 hingga 60 nama, sebelum nantinya akan mengikuti tes selanjutnya, seperti profile assessment, lalu nanti juga akan dilakukan seleksi tahapan baru, yaitu debat publik, yang dimana nanti Pansel sendiri akan bekerja sama dengan media masa untuk bisa menggelar debat antara calon pimpinan KPK yang sudah lolos ke tahapan tersebut. Tujuannya tentu saja agar publik ini mengetahui siapa saja nama-nama ataupun sosok yang akan memimpin lembaga antirasuah selama 4 tahun ke depan, hingga tahun 2023, namun tim Pansel sendiri saat ini masih mempersiapkan sehingga belum bisa membocorkan secara teknis bagaimana digelarnya debat publik tersebut. Dan nantinya juga akan dilakukan seleksi wawancara oleh Pansel Pimpinan KPK sebelum nantinya pada tanggal 2 September 2019, keseluruh Pansel Pimpinan KPK ini akan memberikan 10 nama terakhir kepada Presiden Jokowi Dodo, sebelum nantinya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bisa disaring lagi menjadi 5 nama yang akan memimpin KPK hingga tahun 2023 mendatang. Adit Glenn Joshua tentunya psikotest ini merupakan suatu rangkaian begitu dari tes yang nantinya akan memilih putra putih terbaik yang akan menduduki pimpinan tertinggi dari KPK. Tentunya ada kriteria khusus yang dicari, ini sebenarnya kriteria seperti apa Glenn Joshua yang dicari untuk menduduki bangku-bangku tertinggi di KPK ke depannya? Untuk tahapan dari psikotest ini tadi Yanti Ganarsi sudah mengatakan bahwa akan dicari orang-orang yang bisa mengatasi tekanan-tekanan yang tentu saja nanti akan dihadapi oleh komisioner dan juga ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kami berapa informasi dari sejumlah pihak memang sudah memberikan saran kepada Pansel untuk kriteria yang pas dan juga cocok untuk bisa menjawab tantangan pemberantasan korupsi KPK ke depan. Yang pertama adalah soal kepatuhan LHKPN, dikarenakan kepatuhan LHKPN ini bisa menjadi indikator seberapa patuh mereka untuk bisa melaporkan harta kekayaannya ketika menjabat sebagai pejabat publik sebelum mengikuti tes ini. Ini juga bisa menjadi salah satu acuan bagaimana seseorang tersebut bisa berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Dan yang kedua adalah soal pelaporan gratifikasi yang memang banyak ditemukan, dilakukan dan juga dilaporkan oleh pejabat publik dikarenakan pelaporan gratifikasi kepada KPK ini bisa mengukur sikap mereka dalam menolak penerimaan-penerimaan yang berhubungan dengan jabatan atau bagaimana mereka bisa bersifat tegas menolak jika adanya pemberian untuk bisa mempengaruhi keputusan yang bisa diambil ketika mereka menjabat sebuah jabatan di muka publik. Memang dari 104 nama yang saat ini mengikuti tes psikotes berasal dari sejumlah kalangan diantaranya adalah dari 9 orang jenderal polisi aktif, lalu ada 3 orang purnawirawan polri, lalu ada juga 7 hakim, 4 orang jaksa, 9 dosen, 11 avokat, dan juga dari unsur KPK ini ada 14 nama. Di antaranya adalah komisioner KPK, ada 3 nama, Laude Muhammad Syarif, Basarya Panjaitan, dan juga Alexander Marwata. Lalu juga dari internal KPK ada nama Deputi Pencegahan KPK, Pak Hala Nenggolan, Direktur Pendidikan dan juga Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Supradiono, serta penasihat KPK, Muhammad Sani Annafari. Dan selain yang dari berasal dari KPK, ada juga yang berasal dari polri yang memang menjadi sorotan. Sejumlah pihak di masyarakat diantaranya adalah ada nama Waka Bareskrim, Irjen Antom Nofambar, lalu ada staf ahli Kapolri, Irjen Ike Edwin, lalu ada juga Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Paul Firly, serta Wakil Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Paul Sri Handayani. Memang kita masih harus menunggu siapa saja dari 104 nama ini yang nantinya akan disaring, yang tadi yang digandalkan dikatakan akan menjadi 50 sampai dengan 60 nama untuk bisa lolos ke profile assessment yang menjadi tahapan berikutnya dari seleksi pimpinan KPK 2019 hingga tahun 2023.